Pria ini maunya membuat kejutan lamaran di sebuah speedboat, namun kejadian yang tak terduga terjadi. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, saat pria dan wanita beranjak dewasa dan cukup usia, sewajarnya akan mencari pasangan hidup untuk menjadi suami istri. Namun sebelum menikah, biasanya si pria akan melamar kekasihnya. Nah berikut adalah momen-momen tak terduga yang terjadi saat melamar pasangan. Oh iya, buat para jomblo dan jomblo wati jangan sedih ya, tetap semangat. Ini adalah kisah Josh dan Brooke. Mereka sudah lama berpacaran dan suatu hari Josh memutuskan untuk melamar Brooke di depan teman-temannya. Tetapi Brooke tak pernah menyangka bahwa momen itu akan menjadi pengalaman hidup yang tak akan pernah dilupakainya. Ternyata itu akal-akalan si Josh untuk membuat lamaran spesial buat si Brooke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biasanya melamar itu dilakukan cowok kepada cewek, tapi kali ini kejadiannya berbeda. Entah karena sudah kebelet mau kawin atau karena cowoknya terlalu pasif, cewek di Jina ini mendatangi asrama sang cowok, lengkap dengan mobil dan pasukanya. Dan dia pun mengungkapkan isi hatinya. Jika kamu berada di teman bulu terseMAN kalau kamu pens craft Allah membahas dan yang kamu kawin memaTh 내� STUD. Perteah Goodbye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kamu kawin. Aku memotong 참 rayon. NOW, CHASE K絮 ludzie berada? Yah ternyata si cowok tiga banget ninggalin cewek itu begitu saja Kejadian ini terjadi di Alabama, Amerika Serikat Beberapa polisi berusaha menangkap seorang pria bermotor di sebuah SPBU Melihat hal ini wanita yang jadi pacar pria bermotor itu pun berusaha membela pacarnya Dan menanyakan alasan penangkapan tersebut Namun polisi menyuruhnya untuk bertanya sendiri apa kesalahan pacar prianya itu Duh ternyata para polisi itu cuma membantu si pria bermotor untuk melamar wanita tersebut Do you wanna be my wife, baby? Cu Kommunik JrStong Iskaji What? Entah grogi atau hal lain, wanita ini bermaksud mengabadikan momen lamaran kakak wanitanya yang akan dilakukan di pinggir laut. Namun kejadian lucu terjadi saat dia hendak mengambil foto. Oh alah mbak, mbak bisa-bisanya sampai jatuh begitu. Mungkin bebenya harus sedikit dikurangi ya mbak. Sergio dan Sarka sudah saling kenal selama 15 tahun. Hingga pada akhirnya Sergio berusaha membuat lamaran yang super spesial buat Sarka. Tanpa malu-malu Sarka pun menerima pinangan tersebut dan selanjutnya mereka saling berpelukan. Dan kini waktunya bagi Sergio untuk mengeluarkan cincin tunangan. Ups, cincin itu mah jatuh ke laut karena tersinggol siku tangan Sarka. Duh, ada-ada saja kejadiannya ya. Cewek mana yang gak suka kalau dilamar dan dijadikan istri cowok ganteng dan super kaya? Hal ini dialami oleh seorang cewek keturunan Rusia yang tinggal di Cina. Cowok Crazy Reads ini melamarnya di depan umum dengan membawa mas kawin sebuah Lamborghini mobil yang disukai si cewek tersebut. Terima kasih telah menonton! Yah, yang sabar ya mas karena gak semua cewek itu silau sama harta dan ketambanan. Bagi kalian para cowok yang pernah ditolak lamarannya, jangan putus asa ya. Mungkin kalian bisa mencotoh Dean Smith ini yang tak kena lelah membuat pesan lamaran kepada teman wanitanya selama 365 hari atau 1 tahun penuh. Dan akhirnya si cewek pun luluh hatinya. Cewek ini harus memberikan 5 dolar jika berani didekati oleh burung Raja Wali. Dan sebagai imbalannya, burung tersebut akan membawakan 20 dolar dan sebuah pesan buat dirinya. Dan ini yang terjadi saat dia membaca pesannya. Mbaknya itu gak pernah nyangka jika pacarnya telah menyiapkan sebuah acara lamaran buat dirinya. Giovanna, seorang presenter TV dari Macedonia, ini dikejutkan oleh temannya sendiri bernama Kusman, seorang reporter lapangan yang tiba-tiba melamarnya saat live event. Giovanna pun menolak dengan halus lamaran itu, namun 1 tahun kemudian Kusman muncul kembali saat live event dan memamerkan pacar barunya di depan Giovanna. Nah itu tadi beberapa kejadian saat melamar kekasih. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan bagi yang mau melamar pacar, semoga video ini bisa menjadi inspirasi.